selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dimana untuk rumus barisan aritematika itu adalah kurang lebih sini jadi untuk aritematika ada UN UN disini ya UN U kesekian maksudnya suku ke N suku keberapa itu sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 kali beda nah ini adalah untuk baris aritematika ya ada juga barisan barisan geometri geometri untuk barisan geometri kita ketahui rumusnya itu adalah UN juga cuman kalau geometri adalah perkalian ya itu adalah perkalian nah pada aritematika itu pada barisan geometri itu adalah barisan bilangan yang punya rasio teman-teman ya jadi UN nya itu berbeda jadi U U1 dikali R N dikurang 1 ya seperti ini ya saya cuma review aja nah yang akan kita bahas adalah disini ya barisan bilangan bertingkat ya nah untuk barisan bilangan bertingkat disini akan kita akan bahas adalah tingkat 2 ya tingkat 2 udah cukup tingkat 2 ya kalau tingkat 334 itu nantikan beda lagi ya untuk pemahalan SMP itu sampai mungkin tingkat 2 dulu adalah barisan bilangan yang punya beda yang sama pada tingkatan kedua jadi bedanya sama pada tingkatan ke 2 nah ini ya jadi bedanya itu sama pada tingkatan ke kedua saya akan buat garis disini supaya lebih enak ya contoh ya contoh disini kan ambil contoh misalnya 1 6 14 25 39 nah kesini berapa 5 kesini 8 kesini 11 oh bedanya beda-beda ya ternyata kesini 14 tapi dari sini kesini adalah 3 dari sini kesini adalah 3 bedanya dari sini ditambah 3 ya ditambah 8 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 tambah 3 nah maka untuk ini ini beda untuk suku tingkat 1 ini tingkat 1 nih tingkat 1 tingkat 1 nah ini tingkat tingkat 2 seperti ini teman-teman jadi nah jadi suku ke N jadi untuk mencari suku perhatikan ya suku ke N nah ke N itu adalah jadi suku ke berapa gitu ya barisan bilangan bertingkat dinyatakan dalam bentuk umum ya dalam bentuk umumnya itu adalah UN ya UN jadi UN perhatikan bentuk umumnya seperti ini dengan A M kuadrat plus B N plus C seperti ini ini adalah bentuk umumnya ya dimana A, B, C adalah bilangan nyata real ya nah dimana A, B, C disini perhatikan ya perhatikan teman-teman ya nantinya A B C itu adalah bilangan nyata bilangan nyata kemudian A itu bukan dari sama dengan 0 nah ini ya nah kita kesini teman-teman ya kita kesini ya jadi ee untuk mempunyai nilai A, B, C digunakan nanti ada tiga buah rumus ya nah ya jadi untuk menentukan disini ada sepertinya jadi 2A itu sama dengan ee Y1 ya nah Y1 kemudian juga ada 3A plus B itu sama dengan X1 ya kemudian A plus B plus C itu sama dengan U1 nah ya sekarang pertanyaannya Y1 nya yang mana sih ya Y1 nya itu adalah yang mana ya Y1 nya Y1 nya itu adalah yang yang ini yang tingkat 2 ya jadi ee saya akan jelaskan dulu simpat U1 U1 itu ya yang pertama jadi U pertama ya U pertama ya kemudian juga ada U1 nya disini berarti 1 ya nah kemudian U2 nya berapa oh bukan U2 tapi X1 nya X1 nya berapa disitu X1 nya adalah adalah positif 5 sama dengan positif atau 5 disini sedangkan Y2 nya Y2 nya berapa atau Y1 nya disini bukan Y1 X1 sama Y Y1 nah ya untuk Y1 nya itu sama dengan saya akan buat garis lagi lebih enak ya teman-teman nah untuk Y1 nya itu sama dengan disini adalah T3 jadi ini adalah U1 adalah ini ya yang pertama yang ini nah ini adalah U1 U1 kemudian ini adalah X1 ini adalah Y Y1 nah setelah ini kita akan mencari nilai ABC yang tadi dari ini ya kita ambil contoh yang ini ya contoh nah kita bisa menentukan rumus ini ya kita akan menentukan rumus suku ke N ini caranya kan rumusnya gini ya jadi yang pertama adalah disini 2A maka disini 2A itu sama dengan Y1 2A itu sama dengan Y1 nya adalah 3 maka A sama dengan 3 diperbagi 2 kita dapat A nanti kita masukkan kesini ya kemudian disini ada X1 ya atau 3A plus B itu sama dengan X1 nya adalah 5 maka 3A disini adalah 3 dikali A nya adalah 3 per 2 B nya adalah kita akan cari B sama dengan 5 maka B sama dengan 3 dikali 3 9 9 per 2 5 pindah ruas kesini jadi negatif 9 per 2 jadi sama dengan B nya itu adalah ini kita kalikan 2 jadi 10 per 2 9 per 2 sama dengan 1 per 2 kita dapat B nya nah untuk mencari yang C jadi C nya itu berapa maka A plus B plus C itu sama dengan U U1 A nya berapa 3 per 2 B nya B nya itu 1 per 1 per 2 C nya C nya kita cari U1 nya adalah 1 maka C sama dengan 1 dikurangi 3 per 2 2 dikurangi 1 per 2 maka disini adalah 1 dikurangi 3 4 per 2 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1 selesai makanya kita dapat rumusnya disini teman-teman maka UN dari persamaan ini nanti kita akan contoh yang lain ya maka UN UN sama dengan nah UN ini kita masukkan A nya tadi berapa nah kita dapat A 3 per dengan 3 per 2 N kuadrat ya ditambah BN berapa tadi B B nya berapa 1 per 2 N ditambah C nya adalah negatif 1 atau disini sama dengan 3 per 2 N kuadrat teman-teman ya ditambah 1 per 2 N positif ketemu negatif jadi negatif 1 ini kita dapatkan rumus UN nya ya kita dapat rumus UN nya nah ya seperti ini ada pertanyaan kita ambil contoh yang lain misalnya kita ambil contoh yang lain contoh yang lain misalnya disini saya akan buatkan contoh yang lain ya misalnya seperti ini saya ambil contohnya seperti apa teman-teman sebentar oke kita ambil contoh barisan bilangan bertingkat misalnya nah ini contoh yang lain misalnya diketahui barisan bilangan 1 misalnya 4 11 22 37 37 misalnya tentukan rumus suku N ya tentukan misalnya disini rumus ya suku ke N ya kemudian tentukan suku ke 10 ya disini adalah tentukan suku ke 10 misalnya disini nah udah ya nanti N nya ini kita ganti 10 ini adalah barisan bilangan bertingkat ini sisinya berapa ini selisihnya adalah saya tulis lagi disini 1 ini titik titik ya 4 11 22 37 perhatikan ini pertanyaannya ya 1 ke 4 itu adalah 3 4 ke 11 adalah 7 terus 11 15 dan seterusnya disini nah disini adalah 4 ya ini 4 ini 4 ini adalah tingkat 1 ya ini tingkat 2 maka disini adalah X1 nya itu adalah 3 Y1 nya itu adalah 4 ya kemudian kita akan cari disini adalah disini adalah 2A ya disini perhatikan teman-teman ya 2A itu sama dengan Y Y1 maka A sama dengan gimana 2A itu sebenarnya 1 2A sama dengan 2A Y1 nya sama dengan 4 maka A sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2 kemudian adalah 3A plus B itu sama dengan berapa X1 3A 3 dikali 2 adalah langsung masukkan disini 3 kali 2 adalah 6 plus B sama dengan X1 nya adalah 3 B sama dengan 3 dikurangi 6 sama dengan negatif berapa negatif 3 nah kemudian A plus B plus C itu sama dengan U U1 Maka sama dengan A 2 B nya berapa ditambah negatif 3 kemudian plus C itu sama dengan U1 nya adalah 1 C sama dengan ini berapa jadi ini adalah ini hasilnya adalah 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1 ya betul negatif 1 plus C sama dengan 1 maka disini ya C sama dengan 1 ditambah 1 ini pindah ruas jadi adalah 1 tambah 1 sama dengan 2 maka UN ya UN kita adalah UN nya itu adalah rumus yang ini yaitu A nya berapa disini A nya 2 N kuadrat plus B nya berapa B nya adalah negatif 3 N disini adalah negatif 3 N kemudian C nya adalah plus 2 jadi rumusnya adalah 2 N kuadrat positif ketemu negatif adalah negatif 3 N plus 2 ini adalah rumusnya ya nah kemudian tentukan suku ke 10 maka U10 disini adalah 2 10 pangkat 2 N nya kita ganti saja dengan 10 plus atau disini negatif ya negatif 3 dikali 10 plus 2 hasilnya adalah 2 kali 100 dikurangi 30 ditambah 2 sama dengan 200 dikurangi 30 ditambah 2 hasilnya adalah 172 kurang lebih demikian jadi suku ke 10 itu adalah 172 nah teman-teman gak percaya kita buktikan coba U U yang kedua deh disini ya U ke 2 harus yang 4 ya saya akan buktikan disini ya kita ambil cantik yang kosong disini teman-teman nah disini ya kita akan misalnya pakai U N ini U kedua maka di mana disini ya boleh nah atau disini boleh saya akan buktikan disini ya coba coba misalnya U2 U2 itu sama dengan maka disini 2 dipangkatkan 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 2 ditambah tambah 2 ya kan seperti ini maka 2 ini 2 dikali 2 pangkat 2 adalah 4 dikurangi 6 plus 2 maka sama dengan 8 kurang 6 plus 2 atau sama dengan 4 sama ya sama hasilnya dengan yang ini oke demikian untuk barisan bilangan bertingkat ya mudah-mudahan penjelasan singkat ini atau penjelasan yang memang akan cukup rumit ini ya bisa dimengerti dan kalau memang belum paham silahkan bisa tanyakan ke bapak atau mungkin bisa direview lagi materi ini pelan-pelan saja untuk melihat materi ini ya silahkan jika ada pertanyaan masalah matematika apapun itu nanti sobat saya bapak jawad mudah-mudahan materi tentang berisan bilangan bertingkat ini ya bapak cukupan sampai disini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya bersama saya bersama Aris Prabayuansa bersama have fun dengan matematika ya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe like and share nya shalallahum walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati